Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kemuliaannya Dinyatakan, Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya Fanny Paendong Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 23 Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus Tuhan dia yang engkau kasihi sakit Ketika Yesus mendengar kabar itu Ia berkata Penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit Ia sengaja tinggal dua hari lagi Di tempat di tempat dimana ia berada Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya Mari kita kembali lagi ke Judea Murid-murid itu berkata kepadanya Rabi baru-baru ini orang-orang Yahudi Mencoba melempari engkau Masih maukah engkau kembali ke sana Jawab Yesus Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari Siapa yang berjalan pada siang hari Kakinya tidak terantuk Karena ia melihat terang dunia ini Tetapi jika lo seorang berjalan pada malam hari Kakinya terantuk Karena terang tidak ada di dalam dirinya Demikianlah perkataannya Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka Lasarus saudara kita telah tertidur Tetapi aku pergi ke sana Untuk membangunkan dia dari tidurnya Maka kata murid-muridnya itu kepadanya Tuhan jikalau ia tertidur Ia akan sembuh Tetapi maksud Yesus ialah tertidur Dalam arti mati Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur Dalam arti biasa Karena itu Yesus berkata dengan terus terang Lasarus sudah mati Terima kasih Dan kamu dapat belajar Ketika Yesus tiba Ketika Yesus tiba Didapatinya Lasarus telah empat hari berbaring Di dalam kubur Betania terletak dekat Yerusalem Kira-kira dua mil jauhnya Disitu banyak orang Yahudi Telah datang kepada Martha dan Maria Untuk menghibur mereka Berhubung dengan kematian saudaranya Maksudnya disini adalah Kematian saudaranya Yaitu Lasarus itu sendiri Dimana Lasarus dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya Adalah sebagai sahabat Daripada Yesus sendiri Kita lanjutkan Ketika Martha mendengar Bahwa Yesus datang Ia pergi mendapatkannya Tetapi Maria tinggal di rumah Maka kata Martha kepada Yesus Tuhan Sekiranya engkau ada disini Saudaraku pasti tidak mati Tetapi sekarang pun aku tahu Bahwa Allah akan memberikan Kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta kepadanya Kata Yesus kepada Martha Saudaramu akan bangkit Coba kita lihat dalam kalimat ini Tetapi sekarang pun aku tahu Maksudnya Martha tahu Bahwa Allah akan memberikan Kepadamu Segala sesuatu yang engkau minta Kepadanya Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus Rindukan Respon pertama Ketika Yesus mendengar Sahabatnya Lasarus itu Sakit Nyatanya Jauh dari apa yang diharapkan oleh Martha Martha berharap Yesus datang Sebelum Lasarus itu Mati Sebelum Lasarus itu Meninggal dunia Disini kita bisa belajar Seringkali apa yang Saudara dan saya harapkan dari Tuhan Kenyataannya berbeda jawabannya Kita menantikan jawabannya Mungkin A Namun Yesus memberikan jawaban kepada kita B Demikian sebaliknya Lalu Menjadi questionnya Pertanyaannya Buat kita Apakah ini semua Membuat kita Tidak lagi berharap penuh Kepada Tuhan Tidak lagi mengandalkan Tuhan Bahkan Membuat kita tidak lagi Mempercayai Setiap janji-janji Tuhan Disini Dalam ayat Ayat sebelumnya Dikatakan bahwa Ketika Yesus mendengar kamar itu Ia berkata Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah Akan dimuliakan Menjadi remah Renungan pagi hari ini Buat kita Apa Situasi apa Kondisi apa Yang dapat dikatakan Itu mati Saudara dengan baik-baik Ketika kita sungguh-sungguh Belajar untuk berserah Berharap hanya kepada Tuhan Tuhan bisa membuat itu Untuk Menyatakan kemuliaan Menyatakan kehendaknya Bahkan Mungkin kita tidak bisa melihat Ujungnya seperti apa Akhirnya seperti apa Dari masalah yang kita sedang hadapi ini Dari Penderitaan yang kita sedang hadapi ini Bahkan juga Badai COVID-19 yang Sedang bersama-sama kita sedang hadapi Namun satu hal yang Harus kita yakini Di balik itu semuanya Allah siapkan kemuliaan buat kita Allah kenyatakan kemuliaannya Sehingga Tuhan tetap dimuliakan Percayalah kepada dia Amin